Jemaat dan simpatisan GKI Keranggan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 24 Agustus adalah Tuhan memberi yang terbaik. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan 13. Dengan Nats Alkitab dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 13a. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga. Barbarossa atau bahasa Italia untuk janggut merah adalah seorang bajak laut Mediterania yang terkenal tangguh di abad ke-15 sampai dengan 16. Dalam sebuah komik adaptasi atas kisah petualangannya, Barbarossa digambarkan sebagai bajak laut yang kejam. Namun, kekejamannya sebagai bajak laut sangat berlawanan dengan kasih sayangnya kepada anak angkatnya, Erik. Anaknya ini mendapatkan semua yang terbaik bagi masa depannya. Yesus mengajar para pendengarnya mengenai keyakinan dalam berdoa. Yesus mengatakan bahwa orang yang meminta maka akan menerima. Orang yang mencari akan mendapat. Dan kepada orang yang mengetuk, kan dibukakan pintu. Yesus menggunakan kiasan tentang seorang bapak yang tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Ataupun memberikan kalajengking jika anaknya yang meminta telur. Hal ini dikatakan Yesus untuk menggambarkan bahwa jika manusia yang jahat tahu memberian terbaik bagi anaknya. Terlebih bapak yang di sorga pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang meminta kepadanya. Kadang kita merasa bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan adalah hal terbaik bagi kita. Namun, pemikiran manusia yang terbatas tidak mampu menyelami dalamnya kasih Tuhan. Kita boleh meminta, tetapi kita harus menyerahkan keputusan kepadanya dan percaya bahwa apa yang ia berikan kepada kita adalah yang terbaik menurut rancangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa segala pemberian-Mu bagi kami adalah yang terbaik. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa segala pemberian-Mu bagi kami adalah yang terbaik. Terima kasih.